Ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Nah, ini baru benar. Sampai aja wajahnya kelas, serius banget. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang teknik asli naga. Mulai dari rangkaian, aplikasi, filosofi, dan semuanya kita kupas-kupas di session kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Naga dilambangkan sebagai binatang terkuat di jajaran teknik silat berisai diri. Langkahnya yang selalu mengandung putaran menjadi keunikan dari teknik naga yang dilakukan untuk menuju poros tengah lawan saat menghindar, memapas, ataupun menyerang. Teknik ini telah menyatukan kemampuan perputaran badan dan perpindahan berat badan sebagai tambahan tenaganya. Saat menyerang, teknik naga akan merusak persendian leher, paha, dan tangan. Ini kan kalau di tarik, ini patah sih, ini kalau diginiin patah. Hmm, iya. Kan agak tekan, cepat gini. Ini nanya. Berus. Kok? Macam. Tapi... Ini udah, ini udah merusak persendian, ini udah nyadut, baru di... Apabila daerah lemah seperti dagu dan kemaluan terbuka, bagian tersebut juga bisa menjadi sasaran serangan. Oh, di kunci ya? Ya, iya. Oke, oke, oke. Lanjut pulang, misalnya. Ini naga benar saja. Kepalanya benar-benar. Iya, benar-benar. Kepalanya benar. Ini bukan sesak nasinya. Sekiranya benar-benar. Sekiranya benar-benar. Kepala, enggak apa? Makanya benar. Sekiranya benar. Sekiranya benar. Kepala, enggak. Akhirnya benar-benar. Sekiranya benar. Kan? Kepala, kepala? Kita benar-benar ini bumpa. Terima kasih.